SCP-2020 harus dijaga di ruang penahanan humanoid tipe 4 di Site-17. Kebutuhan standar yang ada di dalam ruangan tersebut boleh diberikan untuk kenyamanannya. 2020 diberikan makanan setiap harinya, yaitu 1,4 kg dari kertas yang disobek-sobek untuk dimakan olehnya. Dan ruangan tersebut harus dibantai setiap saat jika ditemukan aktivitas yang aneh. 128 gram sampel dari kulit 2020 disimpan di sub-site bio 17. Jika ada seseorang yang ingin melakukan tes kepada 2020 atau sampel kulitnya, mereka harus mendapatkan izin dari kepala penelitian dari SCP-2020. SCP-2020 merupakan sebuah entitas humanoid yang tingginya 2,2 meter dan memiliki berat 70 kg. Hal yang unik dari 2020 adalah kaki dan tangannya yang tipis serta panjang. Memiliki wajah yang terlihat sebagai alien, hanya dengan warna kulit yang warna hijau. Tubuh dari 2020 juga memiliki rasa atau bentuk seperti karet alami. Ini termasuk dari seluruh anggota tubuhnya seperti tulang, otot, saluran saraf, dan organ lainnya. Perut 2020 juga membutuhkan nutrisi dengan memakan sesuatu. Ia memilih untuk memakan kertas-kertas dan air saja setiap harinya. 2020 juga tidak menunjukkan penuaan. Bahkan tubuh 2020 yang seperti karet ini tidak berpengaruh dengan apapun dan sangat kuat ketika dites dengan beberapa percobaan lainnya. 2020 mengatakan kepada Foundation bahwa dirinya berasal dari dunia lain yang lebih canggih daripada kita semua di sini. Tapi ketika ditanyai di mana tempat tinggalnya, 2020 mengatakan jawaban yang berbeda terkait rumahnya. Kadang ada di planet ini dan terkadang ada di planet sana. Dan karena sifatnya yang seperti ini, 2020 tidak perlu dilakukan tes lagi ke depannya. 2020 juga memiliki perilaku seperti manusia biasanya. Yaitu dia tertarik dengan membaca atau belajar, berinteraksi dengan ngobrol sama anggota Foundation lainnya, serta memahami keadaan sekitar yang terjadi di lingkungannya. 2020 akan mendatangi personel Foundation yang bekerja di sana dan ngobrol tentang buku cerita yang ingin dia tulis kepada orang tersebut. Walaupun dia tidak pernah menulisnya karena dia mempunyai ide yang berbeda setiap saat dia ngobrol dengan orang tersebut. Dia bahkan berbicara lancar menggunakan bahasa Inggris dan biasa dipanggil dengan nama RT, Bobby, dan Izzy. Berikut adalah rekaman dari 2021 ASO terkait 2020. Ngobrol dengan peneliti King terkait topik apapun yang ingin diobrolin. Tunggu-tunggu guys, aku punya ide yang bagus, ide yang keren. Jadi, ada fasilitas kan ya, yang dibuat pada zaman dahulu sama seseorang untuk menyelamatkan dunia dari kiamat gitu. Terus, kayak ada sesuatu yang bisa bikin lubang besar banget. Terus, setelah fasilitasnya kayak game over, lubang itu bisa aja paluk Mariana karena fasilitasnya yang bisa bikin apa aja. Dengan teknologi dan fisika. Chris ya bukan? Gak tau caranya ini biar jadi cocok keceritanya, tapi settingannya bagus kan? Oke guys, aku punya ide yang baru. Lupain aja yang tadi. Kali ini ada sebuah otak yang ada di dalam toples. Nah, itu sebenernya otak punya orang. Chris ya bukan? Tapi, kayaknya pengen bikin yang satu ini tuh kayak profesor gila. Penemuan gilanya gagal semua. Bener-bener gila dah. Tapi, ada beberapa yang berhasil. Orang itu kayak penemuannya tuh bisa seorang superhero atau vakum kuman. Otak vakum dalam toples dengan kuman up. Ya, nanti pikirin lagi deh. Tunggu, ada ide lain nih? Jadi, ini kan ada AI kan ya? Yang ada di komputer gitu. Chris ya bukan? Jadi, dia ngebuat dunia di dalam komputer itu buat orangnya. Terus, AI-nya makan otak orang tuh. Gak tau sih, tapi kita gak bisa lihat dunia itu soalnya. Tapi, plot twist-nya. Dia naruh otak palsu di dalam tubuh mereka. Dan ngebuat tubuhnya ini tuh nyuruh orang lain untuk masuk ke dunia palsunya. Ini tuh cerita horror atau cerita sains gitu. Tunggu sebentar. Gue kepikiran ide keren. Jadi, ada mesin waktu gitu kan? Dia tuh ngirim orang ke masa depan, terus balik lagi ke masa sekarang. Dan katanya di masa depan, semua orang bakal mati karena meteor atau asteroid gitu. Gak semua sih, tapi ya pada kena gitu. Kliseb kan? Jadi, karakter utamanya atau penjahatnya tuh, mereka coba mastiin kalau masa depannya itu pasti terjadi. Biar semua orang mati pas waktu itu juga. Terus, mereka bikin perjanjian kayak siapa yang mau hidup selamanya gitu. Tunggu, 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 tunggu. Yang terakhir, terakhir. Oke? Cuma dua kata. Penyakit, pantat, laser. Eh, tunggu. Itu tiga kata. Ya, yaudah lah. Susah jadinya ini.